Pelantikan wali kota Batam dan wakil wali kota Batam yang berlangsung pada hari ini tentu membawa harapan bagi sejumlah tokoh masyarakat salah satunya dari Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Bobi Jayanto Lalu apa harapan beliau? Berikut informasinya untuk Anda Pelantikan wali kota dan wakil wali kota Batam, Muhammad Rudi dan Amsaker Ahmad oleh Kebenur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, di gedung daerah pada hari ini Senin pagi 15 Maret 2021 turut menyedot perhatian dan harapan dari sejumlah tokoh masyarakat salah satunya adalah Bobi Jayanto, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kepulauan Riau dari Partai Nasdaq Ia berharap agar pemerintah kota Batam dapat maksimal dalam pengelolaan anggaran yang bersumber dari tiga sumber pendanaan yaitu APBD kota Batam, anggaran BP Batam, hingga dana bantuan dari pemerintah pusat yang apabila ditotal bisa mencapai angka hingga 4 triliun lebih di mana anggaran tersebut menurut Bobi Jayanto dapat dialokasikan dalam menjalankan program prioritas pembangunan di kota Batam demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut Pertama-tama kita ucapkan selamat dulu kepada Pak Rudi sebagai wali kota Batam dan Pak Ansakar sebagai wakil wali kota Batam harapan kita mudah-mudahan beliau dapat membangun Batam lebih maju lagi terlebih khusus tadi kita sama-sama mendengarkan bahwa di BP anggaranya juga cukup besar sedangkan di kota Batam juga 2,9 sekian BP juga sekitar mau dekat 2 triliun ditambah lagi dana bantuan dari pusat juga kurang lebih 1 triliun nah kalau itu dikumpulkan saya pikir ya banyak proyek-proyek strategis nasional yang bisa digerakkan di Batam nah saya mendapat bocoran bahwa BP Batam mau membenahi bendarahan Nabi nah kalau itu sudah dibenahi saya yakin ya akan banyak penerbangan dari luar negeri yang masuk sehingga akan menciptakan ekonomi yang bagus sekali ada pun harapan Bobi Jayanto kepada pasangan wali kota Rudy dan Amsakar adalah pengalokasian dana untuk pembendahan Bandara Internasional Hang Nadiem yang merupakan salah satu gerbang masuk untuk ke Provinsi Keapri selainnya Bobi berpesan agar Rudy dan Amsakar dapat turut andil dalam upaya pemerintah Provinsi terkait percepat pembangunan jembatan Batam Bintan atau Babin serta menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi pada pembangunan jembatan penghubung tersebut serta mampu membuka peluang kesempatan kerja dengan mengganding perusahaan untuk berinvestasi ke kota Batam sehingga kesejahteraan masyarakat di kota Batam semakin meningkat dari hari ke hari Alfonsius melaporkan dari Tanjung Pinat